KAMERA OTOMATIS Ini adalah lanskap Bukit 30 di Sumatera, di Provinsi Riau dan Jambi. Dari total 320 ribu hektare hutan alam di lanskap ini, hanya setengahnya yang dilindungi sebagai taman nasional. Sisanya berada di luar taman nasional dan terancam pembukaan hutan menjadi hutan tanaman industri dan kebun sawit. Bukit dan dataran rendah di lanskap ini sangat mudah untuk ditebang dan dikonversi. Padahal lanskap ini adalah wilayah penting bagi satwa langka, yang seringkali terpaksa berhadapan dengan alat berat perusahaan hutan. Bukit 30 terkenal sebagai tempat berlindung terakhir dari banyak satwa langka, orang utan, gajah, dan harimau Sumatera. Diperkirakan kini hanya tersisa sekitar 400 harimau Sumatera di alam liar. Untuk mengetahui berapa banyak harimau yang tersisa, para peneliti menggunakan kamera jebak berteknologi tinggi. Kami sudah mengidentifikasi ruta harimau dan kami memilih lokasi ini untuk memasang kamera jebak. Dan ini adalah kameranya. Telah kami isi dengan baterai yang akan tahan hingga 2 bulan dan telah diatur untuk mengambil gambar harimau. Metode ini bekerja sangat baik, terutama di hutan tropi Sumatera yang rapat, sehingga sangat sulit melihat satwa liar secara langsung. Kamera jebak membantu kami mengidentifikasi wilayah sebaran harimau. Kamera ini adalah alat yang bagus untuk menjawab pertanyaan ada berapa banyak harimau di suatu lokasi. Sebetulnya ini pekerjaan yang tidak mudah. Tapi dengan alat ini kami bisa mendapat foto-foto berharga, yang memberi informasi unik tentang satwa liar yang mendiami hutan ini. Kita bisa mengidentifikasi harimau dari belangnya. Seperti sidik jari manusia, belang harimau sangat unik. Biasanya saya mengambil 2 contoh gambar belang, lalu membandingkannya dengan gambar lain. Jika kedua gambar sama, maka itu adalah harimau yang sama. Hanya dalam waktu 2 bulan, kamera jebak kami berhasil merekam 12 harimau di hutan Bukit 30, termasuk 2 induk dengan anak-anaknya. Bukti rekaman 3 anak harimau bertahan hidup sangatlah jarang, dan gambar ini diambil dalam hutan menggunakan kamera bersensor inframerah. Itulah sebabnya kami ada di sini sekarang, memasang kamera di lokasi di mana kami berharap dapat menangkap gambar keluarga harimau yang sama. Ini membantu kami melakukan pengawasan guna melindungi satwa tersebut. Antara tahun 2004 sampai 2010, Bukit 30 kehilangan lebih dari 200 ribu hektare hutan alam untuk memonohi kebutuhan industri bubur kertas, kebun sawit, dan akibat perambahan liar. Dengan demikian, hilang juga habitat penting untuk harimau dan spesies lainnya. Untuk menyelamatkan hutan dan spesiesnya yang berharga, WWF menghimbau perusahaan yang beroperasi di kawasan ini untuk melindungi hutan bernilai tinggi di dalam konsesinya. WWF berupaya memberikan kontribusi terbaik dengan menyediakan bukti ilmiah keberadaan harimau Sumatera di alam liar, bahwa mereka butuh ekosistem yang sehat untuk bertahan hidup. Saya lakukan ini karena kecintaan saya terhadap alam. Saya percaya kita semua bisa melakukan sesuatu untuk pelestarian alam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.